Nah mamaknya yang udah masuk langsung lah bergegas ngampirin bapaknya kan Bapak, bapak kenapa? Kenapa bapak isters? Eh kenapa anak kita nangis? Kayak gitu Nah tapi disana bapaknya li gak mau cerita satu kata pun wak Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi aku udah bisa kali ngeliat muka kebahagiaan kalian di video ini bisa Karena bukan harinya kok ada KHW ya kan Hmm kurang baik apa lagi aku sama kalian wak Tanpa mau ganggu hari kriminal sama harinya sejarah Sementara permintaan KHW tinggi kali ya kan Makanya nih aku kasih KHW bonus untuk kalian di minggu malam ini wak Ah seneng kalian kan sama Nah tapi wak selain aku ini seneng bisa bawain KHW lagi di minggu ini Aku juga lagi seneng-senengnya mainin game yang namanya Fashion Dream Nah jadi wak buat kalian yang belum tau Fashion Dream ini adalah game baru berupa game 3D Dress Up Yang dirilis oleh Tencent wak Jadi kayak kita nih bisa main mix and match baju, celana, rok, sepatu pemain gitu Buat kalian yang suka fashion cocok kali wak buat mainin game ini Karena apa? Karena seru kali wak selain kita ini bisa mix and match outfit Kalian juga bisa pilih opsi avatar kalian sendiri tuh loh Dan selain itu di Fashion Dream ini juga ada chapter storynya Dan story-storynya ini bisa nyambung gitu wak Ada hubungan di satu sama lain lah gitu Nah jadi misal diceritain ini kita akan diminta untuk tampil menggunakan outfit tertentu dengan sebuah tema Nah nanti kita tinggal menyesuaikan outfit yang kita pilih dengan tema tersebut gitu Pilihan filter temanya juga banyak kali wak ada yang simple, sweet, cute, pure, lively, gorgeous, cool, mature, sexy, dan elegan Nah banyak ya kan? Nah nanti kita tinggal filter tuh temanya sesuai dengan yang kita mau Misal kita pilih pure and elegan gitu kan Yaudah tinggal dimainin aja Dan cara maininnya juga gampang kali Kalian tinggal pilih aja avatarnya Mau model rambut yang kayak apa Bisa kita pilih sendiri wak Terus pilih outfitnya sesuai sama taste kalian Nah kalau udah jadi semua kita tinggal kayak showtime gitu wak Kayak fashion show gemes kali ya kan Dan yang gak kalah serunya lagi Nanti pada saat kita fashion show nih wak Ya outfit kita nih bakal diadu sama outfit dari pemain lain Terus nanti ada nilainya Di antara dua pemain ini mana yang outfitnya dianggap paling bagus Dari situlah kita dapet poin Seru kali ya kan Allah aku suka kali game kayak gini sumpah aja Dan gak cuma itu aja wak Di fashion dream ini juga punya fitur yang namanya Resor wak Jadi pemain ini bisa ketemu sama pemain lain Dan bisa ngobrol sambil melakukan banyak kegiatan seru lainnya bersama-sama Jadi tunggu apa lagi langsung aja download game fashion dream segera wak Bisa kalian download di playstore ataupun di appstore Lumayan kali wak buat bisa nge-refresh pikiran setelah sepanjang hari berkegiatan Seriusan Gemes kali gamenya nih wak Dan juga karena aku ini termasuk yang penggila fashion Jadi aku bakal jamin kali game ini akan menjadi salah satu game favorit aku wak Download cepet ya biar gak repot-repot Dan langsung klik aja link yang ada di description box di bawah wak Ya selamat mencoba Dahlah wak gemes-gemesnya kita stop dulu Nah sekarang kita baru lanjut di kekisah horor wawak Oke Nah tapi wak sebelum aku masuk ke kisahnya Aku mau tanya dulu nih sama kalian Kalian udah pernah belum nonton konten aku yang tentang suwanggi Ini video udah lama kali wak sebelum ada kahawi Nah yang udah nonton pasti udah tau nih suwanggi apa tuh Tanpa menonton video aku pun kalian sebenernya udah tau suwanggi itu apa Udah ada diantara kalian yang mungkin sudah cukup familiar dengan kata suwanggi Tapi sedikit info buat kalian yang memang mungkin masih belum tau suwanggi itu apa Nah jadi wak suwanggi itu adalah sebutan dari orang yang menekuni ilmu hitam atau ilmu santet yang sangat terkenal di Indonesia bagian timur wak Nah di cerita kali ini aku bakal ngebahas tentang kisah horor wawak yang berhadapan langsung dengan si suwanggi ini wak keluarga besar Dan pastinya bakal bikin kalian terheran-heran dan kesal Jadi disimak sampe abis jangan di skip biar kesal kalian tuh gak setengah-setengah gitu kan So gimana kisah lengkapnya kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Oke wak jadi kisah horor kali ini datang dari wawak aku yang bernama Ali dari salah satu kota di Indonesia Timur Halo Ali Nah Ali inilah wak yang akan menceritakan pengalaman horornya bersama keluarga besarnya dengan suwanggi Dimana kisah ini berawal dari kejadian yang terjadi sekitar tahun 2002 sampe 2003 gitu lah Nah saat itu om dan tantenya Ali kita sebut aja namanya om Eric sama om Tante Lia ya Mereka berdua nih pengantin baru wak dan baru aja akan pulang ke kotanya si Ali dari kota X Kita sebutnya kota X ya kita samarin Nah mereka berdua ini pulang kampung rupanya gak cuman berdua aja wak Melainkan bersama seorang laki-laki separuh bayah yang keluarga besar Ali pun gak tau siapa bapak-bapak ini ha Tapi menurut Ali tuh lebih kayak ke kakek-kakek yang belum terlalu tua gitu loh wak Tapi kita sebut aja lah selanjutnya kakek ya Dah datang nih bertiga balik ke kampungnya si Ali Lagi kumpul keluarga pula pasnya disitu wak Nah pas mereka bertiga nih datang keluarganya om Eric dan Tante Lia yang lagi pada ngumpul sambil makan di rumah nenek Kita sebutnya nek hajah ya Ya semua pada bingung lah kan Ih siapa bapak ini? Karena para keluarga tuh gak tau kakek ini siapa Ri siapa kakek itu ri? Nah dikasih pertanyaan disini disinilah om Eric pun mulai ngejelasin asal-usul si kakek yang ikut sama dia dan istrinya ini wak Nah biar mempermudah kita sebut aja nama kakek ini kakek Yong ya Nah jadi ternyata wak om Eric sama Tante Lia ini bertemu dengan kakek Yong ketika om Eric dan Tante Lia melewati kayak sebuah jembatan gitulah di kota X Nah pada saat itu kakek Yong ini lagi minta-minta gitu wak Nah abis itu diajaklah ngobrol sama apa? Sama om Eric Nah waktu diajak ngobrol ternyata kakek ini orangnya ramah kali bersahabat kali lah gitu Sampai akhirnya om Eric dan Tante Lia ini mengetahui kalau si kakek Yong ini asli dari kota X Asli dari sana Dan dia juga mengatakan bahwa dia ini tidak memiliki keluarga Anak semata wayang dan istrinya juga sudah meninggal Sampai akhirnya kakek Yong ini pun hiduplah sebatang kara Dan penghasilan yang dia dapat ini hanya ya dari meminta-minta itu Nah om Eric dan Tante Lia yang mendengar cerita kakek Yong yang hidupnya miris sekali dan sebatang karan tuh jadi kayak kasian gitu Anggak tega Makanya itulah dibawa si kakek Yong ini ikut bersama sama om Eric dan Tante Lia untuk tinggal di kontrakannya Di kota X itu ya bukan di kotanya si Ali kota X Dikasih lah itu makanan disediakan tempat tidur yang layak Dah kayak keluarga sendirilah diperlakukan sama om Eric ini baik kali Nah sampai beberapa hari kemudian tibalah waktunya om Eric sama Tante Lia ini harus pulang kampung ke tempat si Ali ini Untuk pergi dari kota X Pindah total gitu Wak intinya Nggak di kota X lagi Nah setelah tau itu kakek Yong minta ikut Saya ikut lah Eric terserah lah saya ini disuruh bantu-bantu apa atau kerja apa aja boleh lah yang penting saya ikut sama kalian kata dia Nah karena mungkin waktu itu om Eric sama Tante Lia juga nggak tau nih kakek Yong ini harus kita taruh di mana Kan dia nggak punya siapapun nggak sebatang kara kan Nah jadilah Tante Lia ini nggak tega Udahlah sayang bawa aja nggak apa kakek Yong juga balik Nggak tega aku ninggalin kakek itu sendirian disini sayang kata Tante Lia Akhirnya ikut lah betulan Wak itu kakek Yong untuk balik kampung sama Omeri dan Tante Lia Nah itulah kenapa mereka pun pulang bertiga Gitulah ceritanya Wak kata Omeri kan Oh kata keluarga besar lainnya yang ada di rumah nenek tuh Akhirnya dari sana keluarga besar Omeri pun mengetahui lah tentang si kakek Yong ini Dan setelahnya semua kembali lagi ke kegiatan masing-masing Udahlah kekentung Kak Waya ya Nah setelah acara makan-makan selesai Semua keluarga Ali ini pun pada bubar nih Wak Pada balik nih dari rumahnya nenek Hajah Dan FYI Wak rumah nenek Hajah sama rumah Ali ini bersebelahan Wak ya Cuman kayak berbatasan lorong kecil lah gitu Sedangkan keluarga lain kita sebutnya salah satunya Ini Pak D-nya si Ali namanya Pak Hamid Beliau ini juga kebetulan adalah seorang ustad di lingkungan tempat tinggalnya si Ali Wak Nah rumahnya Pak Hamid ini nggak begitu jauh juga Dari rumahnya nenek dan Ali Jadi kayak masih satu sekitaran gitu lah Nah sementara Omeri sama Tante Lia tinggal di mana nanan? Nah Omeri sama Tante Lia tinggal di rumah nenek Hajah itulah Sehingga kakek Iyong otomatisnya tinggal di mana? Tinggal di rumah nenek Hajah juga Nah gitu ya Adalah tuh kan Wak hari demi hari pun berlalu Nah kakek Iyong yang awalnya biasa-biasa aja nih kan Wak Tiba-tiba memperlihatkan perilaku yang sangat aneh Sampai membuat Tante Lia pun mulai merasa risih Wak Karena dia ini sering mergokin kakek Iyong ini suka makan makanan sisanya Tante Lia Tante Lia siap makan ditaruh di belakang Nah kakek Iyong makan itu Pertama-tama masih biasa aja lah Tapi kok lama-lama udah agak aneh kakek Iyong ini Di rumah tuh bukan yang gak ada makanan Wak Bukan juga kakek Iyong gak dikasih makanan Makanan tersedia terus Bisa kakek Iyong ambil yang baru nih Jangan ku ambil sisaku Kenapa ku harus ambil makanan sisaku? Kayak gitu loh dari sini Siapa siapa? Si Tante Lia Dan yang bikin cukup heran lagi Wak adalah ketika kakek Iyong ini tuh seringkali duduk di kursi tempat nenek hajah biasanya duduk Padahal masih banyak kursi-kursi lain Wak Bukannya kursi spesial juga kursi nenek hajah tuh Kursi biasa Tapi memang nenek hajah biasanya duduk disitu Tapi dia selalu duduk disana Dan ada lagi sebenarnya apa Kebiasaannya si kakek Iyong ini yang aku rasa kayak gak pantas juga mau ku bilang disini Pokoknya sampai akhirnya Tante Lia, Om Eric, nenek hajah tuh udah gak nyaman lah si kakek Iyong disitu Wak Nah sampai suatu ketika akhirnya Om Eric pun berinisiatif nih untuk menyuruh kakek Iyong pindah dari rumah itu Wak Karena kan bini sama ibunya udah gak nyaman kan Tapi bukan langsung-langsung diusir dari rumah itu aja Enggak Om Eric ini pun banyak kali Wak disediainya tempat macam pondok kecil gitu Wak Di depan rumahnya si nenek hajah Tadinya memang dipake untuk naro-naro barang sama keluarga besarnya Ali Tapi akhirnya diberesin itu sama Om Eric Wak Buat tempat singgahnya kakek Iyong Dan selain itu kakek Iyong ini juga dikasih motor Wak Buat ngojek biar bisa cari uang lah gitu Biar ada kesibukannya dikit kau tuh Untuk bisa membiayai kehidupannya sendiri Jadi betul-betul dibantu kali lah Wak sama keluarga besar Ali ini Bekali Om Eric ini ya Nah dah tuh Om Eric itu pun bilang lah sama kakek Iyong-kakek Iyong Nanti kamu saya tinggalkan disini ya Lah 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 dikasih tau semuanya kan Untungnya waktu itu keputusannya Om Eric ini pun diterima sama kakek Iyong Oh iya gak apa-apa saya tinggal disitu aja nanti saya ngojek Dahlah tuh kakek Iyong pun mulailah tinggal di pondok itu Wak Dan terlihat juga sehari-harinya rajin ini kakek Iyong Eh kakek Iyong pula Kakek Iyong ini ngojek gitu Wak Dan bahkan dia juga suka nak kasih aku jajan ke aku Ke sepupu aku kata si Ali Nah sepupu Ali ini Wak namanya Bang Amar sama Bang Umar gitu ya Bang Amar sama Bang Umar ini anaknya Pak Hamid Ingat kalian Pak Hamid kan Yang salah satu Pak D-nya si Ali Yang jadi ustad dan juga rumahnya masih sekitar situ Wah itu Bang Amar, Bang Umar anaknya Pak Hamid Sering tuh dikasih jajan, dikasih uang lah gitu sama kakek Iyong Dah selama kakek Iyong tinggal disana Semua pun berjalan biasa-biasa aja Seperti normal lah gitu Hubungan mereka dengan kakek Iyong pun sebenernya ya baik-baik aja Cuman kan ada kadang beberapa kali kita tuh risih sama seseorang Karena itu aja yang kemarin terjadi Udah lah dilupain aja lah gitu sama keluarganya Nah sampe lah Wak suatu hari Kakek Iyong ini tiba-tiba berubah Eh berubah, berulah lagi Apa yang dia buat nak? Jadi gini, tepatnya di hari Rabu Kalian ingat ya, hari Rabu Si kakek ini tiba-tiba membuat bara api Dengan menggunakan kulit kelapa kering Wak Tempurung Dibuatnya lah gitu bara api Sambil bernyanyi-nyanyi pelan Nah pada saat itu Ali dan keluarganya pun gak tau Kakek Iyong ini nyanyi pake bahasa apa Awalnya Ali sama keluarganya masih berpikiran positif Oh mungkin itu lagu dari kota X itu Kota asalnya si kakek Iyong Jadi pake bahasa kota X Yang memang tidak diketahui sama keluarganya Ali Dinyanyi gitu Wak Di depan tempurung tuh Tempurungnya dipakar tuh Nah tapi Wak Yang bikin keluarga Ali ini lama-kelamaan jadi curiga adalah Kakek Iyong ini selalu melakukan hal yang sama ini Berulang-ulang kali Setiap hari Rabu Di atas jam 11 malam Selalu di hari Rabu Jam 11 malam ke atas Dia bakar itu tempurung Sambilnya bernyanyi depan pembakaran Mau ngapain kayak gitu Aneh kali ya kan Agak-gara udah agak meresahkan ini Kan ditegur lah sama Omeri Kakek Iyong Janganlah kakek main pembakaran di pondok itu Pondok tuh buat dari papan kek Takutnya nanti kebakaran macemana Nah ini kakek Iyong aku kasih tau ya Daripada kakek main pembakaran Mending kakek main aja Fashion dream Memanggil-manggil game ini dari tadi Wak Ini aku kasih tau nih Wak ya Tadi aku bilang kita bisa pilih rambut Pilih-pilih baju Pilih-pilih sepatu Selain itu kalian juga bisa menentukan Avatar kalian ini nanti matanya mau warna apa Makeupnya gimana Makeupnya ini pun bisa dipilih Mau ya smoky, girly, goti Bisa Wak Garis wajahnya aja bisa Kalian bikin tirus Atau sedikit cabi Itu bisa Alisnya mau kalian tebel-tebelin Bisa Mau kalian tipisi lagi Bisa Bahkan mau menuki pun bisa Wak Idung, bibir Atur-atur aja Wak Buat deh semirip mungkin sama muka kalian Kalau kalian bisa Seru lah Memang kan Mau ada di tadi memanggil-manggil Soalnya lagi seru-serunya ini Oke lah Oke maaf-maaf Maaf Ayo kita lanjut lagi Nah jadi Wak Pada saat om Erick negur kakek yang itu Yang main bebakaran tuh Kakek yang jawab Oh ini nih buat ngusir nyamuk kok Erick Pake ubat bakar nyamuk aja lah Kek Jangan bakar-bakar kayak gini Selain itu juga kakek Jangan nyanyi-nyanyi Berisik kakeknya tiga anggu tetangga Nah dah lah tuh Akhirnya om Erick ini pun berinisiatif Untuk membelikan kipas angin Wak Supaya kakek yang ini gak perlu Bebakar-bebakar lagi Buat ngusir nyamuk Kipas angin dikasih Obat bakar nyamuk pun dikasih Padahal si Hannah tuh gak ada nyamuknya Wak Nah tapi Wak Dua minggu kemudian Tepatnya di hari apa? Hari Rabu lagi Asih kakek ini bebakaran lagi Masih sambil bernyanyi-nyanyi juga Wak Dan tapi kali ini gak terlalu malam Sekitar Bada Isya gitu lah Kalau kemarin kan selalu diatas jam 11 malam Tuh tiap hari Rabu ini gak Di bawah jam 11 Dan kali ini Nyanyiannya lebih terdengar jelas lagi Lebih makin kuat gitu loh suara ya Tapi lagi-lagi Ali sama keluarganya pun gak paham nih Si kakek ini pake bahasa apa Yang Ali ingat tuh liriknya tuh berima Jadi nanti kalau misalnya akhirannya I I satu bait semua Nanti akhirannya A satu bait Semuanya pun A Atau kalian kan berima Kayak gitu aja seterusnya Dan menurut Ali Wak Nyanyiannya cukup bikin bulu kuduk tuh merinding gitu loh Wak Suara kakek yang ini serak Dan jendre lagunya pun pelan kali Setipe sama lagunya payung teduh Yang judulnya resah tuh loh kata Ali Nah kayak gitu lah Wak Nah Omerik bilang Aduh betingkah lagi pula kakek Yong ini kan Udah yolah samperin lah yuk Kata Omerik kan Nah waktu mau Omerik ini samperin Wak Baru aja Omerik ini mau samperin lah Niatnya mau nyamperin sambil bilang Udah lah kayak istirahat ini gak usah bubakaran Nyanyi-nyanyi pula udah malam kayak gini ya kan Nah belum sempat nyamperin si kakek Yong ini Tiba-tiba Pak Hamid Teriak tuh dari belakang Eri 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 tolong tolong anterin saya ke rumah sakit Kata Pak Hamid Eh kenapa Bang kata Omerik kan Ternyata Wak Pak Hamid ini mendapatkan kabar Kalau Umar Umar anak aku Sepupunya Ali Wak Jatuh dari motor ya Eri Kata Apa nih lah semuanya Wak Buru-buru itu semua berangkat ini ke rumah sakit Gak jadi itu nunggu kakek Yong Dahlah tuh Pak Dan menujulah semua ke rumah sakit kan Wak Dan sesampainya di rumah sakit Pak Hamid melihat kondisi anaknya Yang sedang merintih kesakitan Sambil memanggil-manggil ibunya Dan meminta maaf Nah Pak Hamid denger itu agak keheranan juga Gak apa anak aku nih minta maaf Tiba ya kan Bang Umar masih aja merintih kesakitan tuh Sakit Pak Sakit Bapak Ibu Ibu maafin aku Udah Pak Aku mau mati aja lah Pak Katanya Kok ngomong apa nih Gak boleh Kok ngomong sembarangan Gak tak paham Nah Ali sama saudara-saudara yang lain Juga nyusul tuh Wak Ke rumah sakit Dan ketika mereka melihat Bang Umar Wak Mereka nih malah dibuat terheran-heran Kenapa? Karena tidak ada luka sedikit pun Di tubuhnya Bang Umar Gak ada Kok kesakitan yang mana ini Bang? Gitu kan Akhirnya ditanyalah sama Ali Kayak mana kok kok bisa jatuh? Nah disinilah Wak Bang Umar pun bercerita lah Gitu kan Kenapa akhirnya dia bisa jatuh dari motor Nah jadi ceritanya Waktu itu Bang Umar nih kan Dalam perjalanan menggunakan motor Gak tau lah mau kemana Nah tiba di perjalanan Dia merasakan sakit yang amat-sangat Di bagian dadanya Sesak napas dia dibuatnya Wak Dan selain itu Perutnya tuh tiba-tiba panas sekali Nah pada saat itu Karena Bang Umar ini merasa kesakitan Antu-untung pula dia bisa minggir tuh Nah tapi pada saat dia ingin menurunkan standar motornya Kaki Bang Umar ini lemas sekali Wak Nah dari situlah Bang Umar ini pingsan Jadi Bang Umar ini jatuh bukan karena kecelakaan Ya memang betulan dia jatuh dari motor Tapi dia sempat minggir Barulah abis itu dia pingsan Untung lah kayak gitu ya Sempat untuk jalan Iya Allah Dan pada saat itu dokter juga sempat mengatakan Bahwa Bang Umar ketika dibawa ke rumah sakit Bang Umar ini sempat muntah Wak Dan cairan yang keluar Atau muntahannya Bang Umar ini Kayak santan kental Santan kental Hmm ingat gak ini Nantilah aku cerita pokoknya Kayak santan kental Nah dari situ dokter pun mengambil kesimpulan Bahwa sepertinya Bang Umar ini keracunan makanan Kata dia Dahlah tuh dikasih pengobatan dikit Akhirnya Bang Umar pun diperbolehkan lah balik nih Dah untuk dirawat di rumah Nah dah tuh kan Wak Nah pertama-tama keluarga besarnya Ali ini Masih menganggap bahwa yaudah ini adalah Keracunan makanan Atau yaudah kecelakaan seperti biasa aja Untungnya Bang Umarnya gak kenapa-napa Tapi yang tidak mereka sangka adalah Pada saat itu hari apa Hari Rabu Hmm ingat nih Wak ya Hari Rabu Dah singkat cerita Wak Kejadian aneh pun kembali lagi terjadi Tepat satu minggu Sejak kejadian Bang Umar tuh jatuh dari motor Tepatnya hari apa Hari Rabu lagi Nah waktu itu Bang Umar ini nangis Tersendu-sendu Wak Eh tersendu-sendu Tersedu-sendu Dan gak cuma nangis aja Wak Tiba-tiba Bang Umar ini muntah-muntah lagi Dan muntahannya juga sama kayak sebelumnya Cairannya kayak santan Nah ini bukan keracunan Berarti kalau keracunan sebelumnya Berarti dia udah pernah makan di mana Di luar gitu kan Ini dia di lawak di rumah Yang keluar pun cairan macam santan juga Nah tapi yang makin anehnya lagi Wak Kali ini cairan yang keluar dari muntahannya Bang Umar ini Juga ada serabut kelapa Yang macam terbakar gitu lah Wak Nah pahamin liat anaknya kayak gitu Sempat marah Wak Sebenernya sama saudara-saudara lain Karena mengira Bang Umar ini Dikasih makanan yang aneh-aneh kan Kalian dikasih makanan apa anak aku Kemarin dokter bilang dia keracunan makanan Berarti ini kalian juga yang ngeracunin dia nih Kayak gitulah Dokter kan pesan dia cuma boleh makan bubur aja Kalian gak kasih makan yang lain-lain ya Kata ya Eh gak ada loh Pak Hamid Kami gak siap tutup bubur Gak ada kami kasih makan yang aneh-aneh Di rumah pun gak ada ya Masak kuah santan Bapak Nah sampai sini Kalian ada kecurigaan sama orang yang sama Kayak aku gak Wak Udah ada kecurigaannya Tahan dulu Dengar aja lah ini dulu sampai habis ya Allah Nah yang jelas Wak Setelah kejadian itu Pak Hamid selaku ayahnya Bang Umar pun Gak tinggal diam Pada saat itu Pak Hamid langsung langsung Ngajak keluarga besar yang lain Untuk mengadakan pengajian di rumahnya Wak Karena Pak Hamid ini kan juga ustad kan Di lukungan tempat tinggal mereka tuh Jadi dibuatlah pengajian untuk mendoakan Bang Umar Supaya cepat sembuh gitu Akhirnya Malam pengajian ini pun tiba Dan tau gak kalian Pada saat itu Cuman kakek yang aja Satu-satunya yang gak ikut pengajian Wak Kenapa nan sakit Dia tidur Dia ngojek Dia tidak Yang ada malam itu Dia malah asyik bernyanyi Sambil bebakaran Kayak biasanya itu Wak Nengok kakek yang kayak gitu Untuk ya Pak Hamid ngerasa kayak gak dihargain Marah Pak Hamid sama kakek yang Wak Wih kakek kakek ini gimana nih Kami disini pengajian Berdua untuk kesembuhan anakku Umar Kakek malah sibuk aja bebakaran Nyanyi-nyanyi pula kakek ini Ikutlah pengajian Kakek kata si kakek Yong Eh kakek Yong pula Pak Hamid kan Tapi di gitu kan kakek Yong gak ngomong apa-apa Wak diam aja dia Berdiri dia kan langsung nih masuk pondok Dibantengi pintu Ih Nah dari sini lawak Ali pun udah mulai curiga Sama si kakek Yong ini Si kakek ini selalu bakar serabut kelapa Tiap hari Rabu Rabu malam Ah selalu kayak gitu Nah kejadian yang menimpa sama Bang Umar pun Terjadi di hari Rabu Dan muntahannya Bang Umar Seperti cairan santan Kok kayak ada Sabungannya ini ya kan Nah pada saat itu Ali aja yang curiga Wak Dia bilang kalau keluarganya gak ada yang kepikiran Sampai kesana Sampai akhirnya semua keluarga besar ini pun sadar Karena Tante Lia Istrinya Om Merry Omnya si Ali ingat kalian kan Nah Tante Lia ini bercerita Kalau tiap malam Rabu tuh Wah saya memang sering perhatiin kakek Yong ini Pas dia udah mulai bebakar-bakaran itu kan Nah waktu dia lagi bebakar-bebakaran itu Sesekali saya lihat Dia melihat Ke arah rumahnya Pak Hamid Awal waktu aku tengok dia kayak gitu Ya biasa-biasa aja Aku sampai akhirnya Dimana aku menyadari Kalau Titi yang selalu dilihat sama si kakek Yong ini Adalah jendela kamarnya Bang Umar Waktu dia nengok ke jendela Bang Umar Bang Umar langsung teriak Merintih kesakitan Wak Nah mendengarkan itu Kakek Yong yang lagi depan bebakaran Sambil menyanyi-menyanyi itu Senyam-senyum Sambil melanjutkan lah nyanyiannya Ini creepy kali sih Wak Udah dia tengok itu kan Meraung tuh Bang Umar kan Dia tengok lagi Senyum-senyum dia Sambil menggerak-gerakan tangannya Mengikuti irama lagu Kalian tengok orang kayak gitu Depan rumah kalian Macam mana Tengah malam pula tuh Dan akhirnya dari situlah Wak Keluarganya Ali ini Menyadari bahwa Wadah gak beres sama kakek Yong ini Dan sejak saat itu juga Mereka keluarga besar Mulai mengawasi gerak-geri si kakek Sampailah suatu ketika Wak Ali ingat betul Waktu itu harinya selasa pagi Selasa pagi Nah kakek Yong ini tiba-tiba Mendatangi rumahnya Ali Dia minta kayu kering Minta tempurung Kulit kelapa tuh tempat Untuk dia berbakar-bakar tuh Nah FYI Wak Rumahnya Ali tuh Memang masih pake kompor tungku Makanya punya persediaan Kayu kering sama tempurung Kelapa tuh lumayan banyak Untuk memasak kan Nah karena mamaknya Ali Di khawatir kakek Yong ini akan macam-macam lagi Itu akan berbakar-berbakaran lagi Makanya ibu Ali beralasan Oh maaf kakek Yong Tempurung kami udah habis Kata ibunya Ali Padahal pada saat itu Kakek Yong tuh bisa lihat Persediaan mamaknya si Ali tuh Masih banyak tuh tempurungnya Nah tapi waktu itu kakek Yong bilang Kan itu ada bu Enggak Oh yaudahlah Kalau gitu kalau gak boleh Balik badan dia Langsung balik tuh kakek Yong Nah itu di selasa pagi kan Wak Nah sore harinya Ketika kakek Yong ada di pondok Terus bapak sama keluarganya Ali Ini masih ada di rumah nenek aja Disini ayahnya Ali Mengalami kejadian yang tidak terduga Wak Dan di luar nalar waktu itu Kalian mau tau gak Jadi pada saat itu Mamaknya Ali ini lagi di halaman depan Wak Ali waktu itu memang lagi sekolah Nah kemudian ayah Ali Yang saat itu berada di dapur Berniat untuk mengambil oven kue Yang berada di atas lemari dapur Nah karena lemarinya itu tinggi kali Wak Jadi ayahnya Ali ini harus naik kursi dulu lah Untuk ngambil oven itu kan Dah dia taruh kursi Dia manjat Dia ambil lah itu Oven Setelah terambil ovennya Dan si Om ini mau turun Disitu betapa kagetnya Bapaknya Ali Wak Tiba di samping kursi Tuh ini kan kursi Bapaknya manjat disini kan Nah disamping kursi ini Ada adiknya Ali Yang masih berusia 3 tahun Ada disitu Nah bapaknya Ali ini Posisinya udah betul-betul tinggal Ah selangkah lagi lah Langsung turun gitu loh Wak tau kan Pokoknya ibaratnya Seluruh badan ini udah Udah siap mendarat ke bawah Jadi macam udah gak bisa ketahan lagi Nah itulah alhasil Kaki bapaknya Ali ini Mendarat tepat di wajah Si adiknya Ali Yang umur 3 tahun Itu kaget bapaknya Eh kenapa pula Aku ada disini Gitu Tepijak Wak Nah sesaat-setelah Gak sengaja keinjak Itu betul-betul keinjak loh anaknya Nah posisi adiknya Ali ini Tengkurap Gak bersuara lah pula itu Itu panik bapaknya Ali kan Wak Nah tapi Wak Ini aku merinding sih waktu baca Tapi yang bikin terheran-heran adalah Bapaknya Ali kan lempas Langsung digendong Nyana ya tuh Untuk ngecek keadaan dia kan Nah pada saat bapaknya Ali Menggendong adik Ali ini Terus ditengok mukanya Wajah yang dilihat sama ayahnya Ali ini Ternyata bukan wajah adiknya Wak Melainkan wajah kakek Yung Aduh Wih Ya Allah ya Rabbi Aduh merinding aku sumpah Muka kakek Yung Reply bapak Ali langsung dihempaskan Anaknya tuh ke lantai Wak Ya kaget kali badannya Badan anak kecil Badan adiknya Ali Badan anak aku yang paling kecil ini Tapi muka muka kakek-kakek Muka kakek Yung pula Itu jadi historis bapaknya Ali kan Teriak dia Wuuuh Gatuh kayak gitu Nah mamanya si Ali Yang ada di depan langsung ke belakang Adiknya Ali yang terhempas Di lantai langsung lah Disitu baru nangis kejar Padahal waktu teripijak sama bapaknya Kan gak nangis sama sekali Diam deh tuh kan Nah pas nangis kejar itu Waktu ditengok lagi Muka adiknya si Ali ini udah berubah Betul-betul muka aslinya gitu Bukan muka kakek si lagi Kakek si lagi Kakek si lagi Kakek Yung lagi Makilah terkejut lagi Bapak Ali nengok itu kan Wah berubah lagi muka anak ini Nah mamanya ya Ali yang udah masuk Langsung lah bergegas ngampirin bapaknya Kan bapak-bapak Kenapa? Kenapa bapak hisers? Eh kenapa anak kita nangis? Kayak gitu Nah tapi disana bapaknya Ali Gak mau cerita satu kata pun wak Bapak Ali langsung dipegangnya Tangan mamanya Digendongnya anaknya Dan bapak Ali langsung membawa mereka berdua Ke rumahnya Pak Hamid Nanti aja aku cerita Sekarang kita harus pergi ke tempat Pak Hamid Dah dibawalah itu kan Dengan paniknya itu dibawalah Sesampainya di rumahnya Pak Hamid wak Dengan kondisi adiknya Ali ini masih nangis Ayah Ali pun langsung lah menceritakan Kejadian yang baru saja terjadi Pak Hamid tadi gini 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 Itu gak mungkin Pak Hamid Segala macem kan Nah mendengar cerita dari ayahnya Ali wak Pak Hamid pun langsung Memberikan adik Ali ini Air minum yang memang sudah dibacakan doa Adik Ali masih nangis kejar ini wak Udah 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 minum ini dulu Sayang minum Waktu diminum baru lah tuh agak tenang Nah tapi wak sayangnya Setelah kejadian itu Adik Ali ini pun langsung dibawa lagi ke rumah sakit Karena apa? Demam Demam Nah waktu itu dikhawatirkan Terjadi sesuatu pada tulang tengkora Yang kan tepijak sama bapak ya kan Udah tepijak sama bapaknya Terhempas pun ke lantai Gara-gara dilempar bapaknya tuh Akhirnya adik Ali ini pun langsung lah Dirawat di rumah sakit wak Dan setelah beberapa hari Adiknya Ali ini dirawat di rumah sakit Tertiba bapaknya si Ali nelfon Ali Ali dimana? Ali di rumah Ali kok dimana Ali? Di rumah Pak kenapa? Nah sekarang tolong kok liat di pondok tuh Kakek itu lagi ngapain? Kakek yung maksudnya Kakek itu lagi ngapain? Coba kok cek Dicek lah sama si Ali kan Lagi bebakaran Pak Sambil nyanyi lah Kayak biasa Kata si Ali Nah Ali kok denger aku baik-baik ya Ali ya Kata bapaknya Dengar aku baik-baik Cepat sekarang kok ambil air Kok siram api itu sekarang Nah pada saat itu Ali ini antara dia memang pengen matiin api itu juga Terus ada lagi sisi Dia nih takut terjadi apa-apa gitu kan Akhirnya Ali panggil lah Omeri Omeri, Omeri Bantulah aku buat madami napi si Kakek yung tua Ayo lah yuk aku bantu Dah akhirnya si Ali sama Omeri pun Langsung lah menyiapkan bebakaran Eh menyiapkan bebakaran pula Langsung lah ngambil air Menyiram bebakarannya si kakek yung Set diambil lagi Kayak taas disiram ya kan Ganggu asap kakek ini Orang sebelah lagi sakit Kata Omeri Nah tapi Wak Pada saat itu dipadamkan Api bebakaran tempurung Yang dibakar sama siapain ya Sapa kakek yung Kalian tau setelah itu apa yang terjadi Aduh Setelah bebakaran itu disiram air sampai mati Ali langsung mendapatkan kabar Kalau Adiknya udah gak ada Wak Adik Ali meninggal dunia Dan yang bikin merindingnya lagi Wak Pada saat itu Ayah Ali mengatakan bahwa Adiknya sebelum meninggal dunia Sempat memuntahkan Cairan seperti santan Banyak Kali Dan menurut ayahnya Ali Wak Cairan itu adalah sekitar 5 liter Coba kalian bayangkan Wak Cairan kental kayak santan gitu Keluar dari badan anak kecil umur 3 tahun 5 liter gak dikit loh Wak Dan kalian tau Adik Ali ini meninggal Di hari Rabu Wajar gak Wak Kebetulan Wallahualam Kirimkan dulu Al-Fatihah buat adiknya Ali ya Wak Aduh Ali Nah sejak meninggalnya adik Ali Wak Sebenernya keadaan Bang Umar Masih ingat Bang Umar Anaknya Pak Hamid Yang juga muntah santan Wak Itu sudah berangsur-angsur membaik Wak Pertamanya Tapi macam belum kering lagi air mata keluarga Ali ini Setelah kepergian adik Ali Wak Hari selasanya Bang Umar ini tiba-tiba dilarikan lagi ke rumah sakit Karena lagi-lagi Bang Umar merintih kesakitan Sesak nafas dan kakinya tuh macam diikat Dan lagi-lagi Bang Umar juga muntah-muntah Mengeluarkan cairan seperti santan itu lagi Wak Sampai akhirnya pada hari Rabu Bang Umar juga menghembuskan nafas terakhirnya Di pelukan Pak Hamid Wak Bang Umar meninggal dunia Pas hari Rabu juga Allah Tapi semua ini mungkin juga kebetulan apa kayak gimana Wallahualam Wak ya Tapi inilah dari ceritanya Ali Dah lah ya Tapi yang jelas singkat cerita Setelah kepergiannya Bang Umar untuk selama-lamanya Rumah Pak Hamid pun mengadakan tahlilan Nah pada saat itu Kakek Yong datang Wak Datang Ada juga Bang Amar Bang Amar ini siapa kakeknya Bang Umar Bang Amar pun ngedeketin lah si kakek kan Kakek lagi depan ngerokok Nah niatnya Bang Amar nyamperin kakek Yong Bukan buat dia apa-apain Wak Tapi yang mau nemenin kakek Yong ini ngerokok Tapi Wak aneh biin ajaib Kakek Yong ini tiba-tiba ya Kan dia sambil ngerokok tuh Sup, sup, sup Disap rokok ya kan Dihembuskan nyasap tuh di muka ya Bang Amar Wak Waktu dihembuskan pingsan langsung Bang Amar tuh Pingsan Wih Amar pingsan Wak Kenapa nih Nah Pak Hamid yang denger kabar anak yang dipingsan Yang marah bersalah sama kakek Yong Kok apakan lagi anak aku Tapi sayangnya yang pada saat itu Karena memang perhatian tertuju sama Bang Amar yang tiba-tiba pingsan Jadi pada saat si kakek Yong ini kabur Nggak ada yang ngeliat kemana kaburnya kakek Yong Kabur dia Wak Kemana dia cari Kata gitu Ibu Ibu Kata gitu Pak Hamid nyari istrinya kan Ya Pak ada apa Pak Kata istri Pak Hamid Karena kamu ambil gelang emas punya saya Cepat Dia ambillah gelang emas kan Wak Gelang emas Nah ini Pak ini Pak Kata istrinya Pak Hamid kan Dah akhirnya sama Pak Hamid Wak gelang itu diikat sama benang merah Terus dikasih macam bulu ayam jago Dan setelah itu Pak Hamid duduk lah di depan pintu kan Dan menaruh gelang emas yang udah diikat sama benang merah sama bulu ayam tadi Di atas sebuah piring berwarna putih polos Taruh ya Pak Hamid langsung unduk Dan kemudian percaya tidak percaya Nggak ada angin Nggak ada hujan Wak Tiba-tiba gelang yang ada di atas piring itu tepental Wak Tepental Wing Kayak gitu Amin menurut kalian tepentalnya kemana? Hmm Betul Gelang emas itu tepental ke pondok tempat singgah kakek Yong Prang gitu Hah Rupanya memang betul kakek Yong ini ya Kau pelakunya ternyata Kata Pak Hamid Ini seperti pertanda yang diyakinkan kembali sama Pak Hamid Bahwa kakek Yong Suanggi Bah Dia sudah mempelajari ilmu hitam Akhirnya dari situ lho Satu keluarga langsung mencari kakek Yong Sampai penjuru kota tempat si Ali ditinggal Dicari punya cari Tapi hasilnya masih nihil Kakek Yong ini kayak menghilang tanpa jejak gitu loh Wak Satu minggu dicari Sampai di dua minggu kemudian Om Eric nelponan temannya kan Katanya intel nih Untuk dimintain tolong aku cari ini gini 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 bentuknya Nah selang beberapa hari aja Om Eric pun dapatlah kabar dari kawan yang intel itu Dia bilang Weh kami udah temuin kakek Yong Kakek yang selama ini kau cari Langsunglah om Eric segera menuju ke tempat ditemukannya si kakek Yong ini Dan sesampainya disana Tanpa babi ibu babi ibu langsung sat-sat Diajar sama kakek Yong Eh diajar kakek Yong sama om Eric Udah kebawa emosi kali om Eric Ini dua keponakan aku kok gitu kan ngeyong The baik aku sama kau Malah kau bawa petaka di keluarga ku ya Nah ini biar kalian tau ya Yang makin bikin emosinya lagi adalah Ketika om Eric ini lagi emosi kali Tangan kakek Yong tuh pada saat itu lagi diborgol wak Nah waktu dihajar sama siapa sama om Eric Bukannya kesakitan kakek Yong tuh Malah ketawa-ketawa Gitu Gak ada dia ngomong apa-apa Ketawa-ketawa aja si kakek Yong ini Apa gak naik pita sama om Eric Aku kalau jadi om Eric itu entahlah ya Antara emosi sama merinding gak sih Ini dengan orang kayak gitu Dahlah nih setelah dihajar bentar sama om Eric Kan dibawa lah langsung itu wak Si kakek Yong ini pergi ke rumah pahamin Langsung sampe disana udah banyak kali nih kan Yang nunggu buat mau ngehajar si kakek Yong ini Udah emosi kali lah orang-orang ini sama kakek Yong wak Udah banyak kali korban Eric itu main kabur pula Waktu Bang Amar dipingsan Dan betul waktu sampe di depan rumah Pak Amit Langsung lah itu betul-betul diajar sama orang-orang Termasuk sama Bang Amar yang pingsan ditiupin asap rokok Udah meletup-letup kalau emosi ya Gimana gak meletup wak Adik kandung dia ponakan dia Hilang nyawanya Ini dia sendiri pun dibuat pingsan Mungkin aku pula korban selanjutnya nih Tapi akhirnya semua tetap wak diminta tenang tuh sama Pak Amit Tenang-tenang semuanya jangan main hakim sendiri Biar ini urusan aku Aku pengen nanya sama dia kan Langsung Pak Amit Ngapakah kakek ngelakuin hal ini sama anak dan ponakan saya kek Kenapa Kalian tau reseponnya Pak Yong apa Diam aja dia Diam betul-betul diam wak Gak ada ngomong apa-apa Minta rokok Katanya gitu Katanya gitu Dengar itu apa gak makin emosi orang-orang sama Pak Amit wak Macamu diajar Wih kau ditanya betul-betul minta rokok kau Tapi waktu itu pas pula ada Pak Imam Masjid setempat wak kita sebutnya Pak Imam lah namanya Yang pada saat itu membantu Pak Amit untuk mencegah Supaya orang-orang gak menghajar si kakek Yong ini lagi Eh cukup 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 Kata Pak Imam Jangan diajar terus kakek ini Kayak mana kita mau dapat jawabannya Kalau kalian hajar orang ya Sabar dulu bapak-bapak Saudara-saudara Sabar Dan pada saat itu wak Pak Imam Nih mintalah sepupunya si Ali untuk Eh Dek Tolong kamu ambil tiga batang daun kelor Katanya Nah kenapa dia ambil daun kelor Karena wak mereka sudah mencurigai Sepertinya memang betul kakek Yong ini adalah Suwanggi Dan kata Ali wak Memang di daerah tempatnya tinggal si Ali ini Mereka mempercayai bahwa Memukul badan si pelaku Suwanggi Menggunakan batang kelor itu Bisa menghapus semua ilmu yang dia miliki Tak lupa juga disertai salawat dan juga doa wak Sambil memukul batang kelor itu Cepat ya kamu cari ya Tiga batang kelor Oke siap Pak Imam Langsung lah cari nih Adalah tuh berangkat nih sepupunya Ali Nyari batang kelor kan Nah sambil menunggu batang kelor itu tiba Pak Imam lah itu nyodorin rokok Buat si kakek Yong kan kakek Yong minta Dah kakek Yong tanpa babi ibu lagi Tanpa basa basi Dia langsung lah nyalakan rokoknya Dan kalian tau Aku pun tuh cengang waktu baca ini Kalian tau Bahkan Ali sendiri Yang bilang bahwa Seumur hidup aku Aku baru kali ini ngeliat kayak gini Nah semua banyak saksi matanya ya disitu Jadi ketika si kakek Yong ini nyalakan rokoknya Dia menghempuskan asap rokok itu ke tubuhnya Nah terus asap rokok itu dihempuskannya ke tangannya Terus dibasuhnya macam dibasuh ke muka gitu Kayak gitu Dan seketika luka memar bekas dihajar orang-orang tuh Hilang Hilang Ali bilang hilang Mukanya balik kembali seperti semula Luka betul-betul hilang Kata si Ali Otomatis kaget lah orang-orang disarakan Ih Bisa hilang Serentak orang orang-orang istri Masjid Astagfirullahaladzim Yong Nggak betul kan dia Akhirnya Pak Amit manggil lagi istrinya Bu Bu Tolong ambilin saya pemotong kuku Kata ya Udah diambil pemotong kuku Langsung lah sama Pak Amit dibersihkan Yang dipotongnya kuku si kakek tuh Yang memang sudah panjang-panjang dan kotor Kali kata Ali Panjang kuku si kakek tuh sampai 5 cm Hitam-hitam pula kuku ya Macam kuku setan Tau kali 5 cm seginian lah Seginilah ya Iya nggak sih Ada macam kuku setan Tau tuh apa Pokoknya dipotong sama kakek Amit Nah setelah itu barulah sepupu Ali Yang diminta bawa batang kelor tuh Yang awalnya diperintahkan cuma bawa 3 batang Sepupu Ali bawa 20 batang Saking emosinya Bantai aja sama batang kelor nih Dan tuh akhirnya orang-orang langsung lah Dengan sigap mengambil batang kelor tuh Dipokong kakek Pake batang kelor kan Dengan harapan ilmu yang dimiliki sama si kakek ini Bisa hilang gitu kan Hilang, hilang suang gitu Nah tapi wak Dari awalnya batang kelor nih kan besar-besar Awalnya kan panjang Dari pukul-pukul sampe pendek nih ha Bapak-bapak lu dari si kakek tuh Nggak Nggak ada Nggak ada memar sedikitpun luka sedikitpun Nggak ada Macam merah bekas pukulan Kita dicubit sikit aja Kadang ada merah Ini nggak ada dong wak Orang-orang nengokin Oh nggak betul ya Astagfirullahalazim Yong Kok kebal kali dia Dalam hati mereka kan Coba lagi wak Coba lagi wak Disitu langsung dilerai itu sama Pak Imam Jangan-jangan wak Kalian kalau pakai emosi Nggak akan selesai masalahnya Kalau nanti sesuatu yang buruk terjadi Sama si kakek Yong Ini kalian semua bisa dituntut loh Di proses hukum loh Akhirnya orang-orang disana pun Mulai tenang lagi Dan menjadi cukup kondusif Untuk bertanya-tanya lagi nih Sama si Yong kan Nah pada saat ditanya sama Pak Imam Kenapa kamu nih kok tega kali Sama Bang Umar Sama adik Ali Apa tujuan kamu? Kenapa harus mereka? Katanya Tanpa dia sadari Ternyata kakek Yong bilang Sebenarnya tuh bukan Umar yang saya tuju Saat itu saya ingin mengirimkan sesuatu Ke seseorang yang ada di kota X Kok tak asal dia wak Tapi waktu saya kirim Pas pula si Umar lagi lewat Jadi barang itu malah salah Sasarannya malah kenain si Umar Saya juga nggak nyangka Kalau Umar yang jadi korbannya Kata dia gitu Nah terus kenapa harus adiknya Ali gitu kan Mungkin gegara ini wak Sakit hati sama moma yang nggak dikasih tempurung Tuh kalian sampai digitukannya Nggak lucu Pak Yong Nah paham yang denger tuh langsung protes Ah bohong kau Kalau bukan tertuju sama Umar Kenapa waktu Umar sakit berhari-hari Kok nggak bertindak apa-apa Muntan Umar loh Ada berupa santan kelapa Dan serabut ke apa Kelapa kosong Eh kelapa kosong Kan nggak ulah kau itu Kau juga malah muncelah kain Amar Lagi kemarin Kau buat pingsan Dia kok pikir Apa salah kami sama kau Nah gitu kata Pak Amit Marahlah dia ngamuk lah wak Si kakek yang denger itu Diam aja dia Nggak berkutik dia sama sekali wak Ngomong lah sesuatu Kau apa lagi mau kau bilang Kau ini memang macam Kau habisin Kau ngapang Gitu diajar lagi sama Pak Amit wak Pas pula diajar di daerah pelipis mata Si kakek yang tau berdarah Sampai kesel ya wak tangannya Pak Amit tuh Udah lah akhirnya gara-gara Nggak kondusif kali kan mereka Apa Dan keputusan terakhir adalah Mereka cukup mengembalikan kakek yang ini Ke halaman Eh ke kampung halamannya Di kota X ini Dan jangan diapapain Udah kita pulangkan aja Dalam keadaan baik Gitu wak Baik kali warga disana kan Betul Kesokan harinya kakek yang pun Langsung dibelikan tiket Untuk balik ke kota X Dan diantar sampai ke pelabuhan Sama Omerik Dan salah satu kawannya Omerik Kita sebutnya om Konan ya Om Konan ini Pas kemarin kumpul-kumpul Untuk mukulin kakek yang tuh Nggak datang dia Akhirnya pas ngantar ke pelabuhan Tonjuk aja juga itu Kakek yang saking kesal Yang orang asing loh itu Ikutan kesal Apalagi keluarga besarnya Ali kan Lebam lagi mata si kakek itu Udah lah tuh Akhirnya diantar wak Kakek yang ini Diantar balik ke kota X Nah tapi anehnya Pada saat om Konan sama Omerik ini Balik lagi ke rumah Nyampe di rumah Om Konan merasakan sakit Pada mata kanannya Waktu dicek Mata kanan om Konan pula Yang lebam Padahal kakek yang Nggak ada bales sama sekali Nonjok si om Konan wak Yang mana mata dia yang lebam kan Tapi malah mata om Konan pula Yang jadi biru lebam tuh wak Di sebelah kanan Semacam udah baru ditonjok Nah heran kan Dan setelah kejadian ini Ali pun mengatakan Sejak kepulangan kakek yang Ke kota X Di daerah tempat Ali tinggal itu Udah nggak ada lagi Gangguan-gangguan aneh wak Alhamdulillahnya Astagfirullahaladzim Ali Turut beruka cita ya Ali Turut beruka cita juga Pamit Semoga adik Ali dan Bang Umar Diterima di sisi Allah SWT Kirimkan al-fatihah wak ya Oke wak jadi itu tadi Kisah horror dari Ali Tentang ilmu hitam Lagi dan lagi Memang wak ya Kita nih harus hati-hati kali Sama orang baru Yang baru kita kenal Bukan berarti kita nggak boleh Ramah atau berbaik hati Nggak juga Tapi tetap harus waspada Dimanapun dan kapanpun Nah gimana kalian dengerin Kesal kalian kan Miris sekali kan wak Tapi yang jelas aku salut Sama kebesaran hati Keluarga besarnya Ali Dengan tidak bermain rimba Kepada kakek Yong Kalau aku jadi kalian Nggak tau aku bisa terima itu Atau tidak Semoga Allah SWT Selalu melindungi kalian Dimanapun dan kapanpun Kalian berada Good Orang-orang baik Masya Allah Oke wak masih kesal juga Nggak usah kesal lama-lama kali Dibanding kalian kesal terus Ya kan mending yang udah main aja Game Fashion Dream ini wak Karena menurut aku sih Yang saking serunya nih Waktu pertama kali aku main Game ini nih Bisa bikin aku lupa Dengan sesuatu yang bikin aku kesal Kalian tau kan Ayo segera download Game Fashion Dreamnya Gampang kali cari aja Di App Store Atau di Play Store Fashion Dream Langsung ada Selamat mencoba wak ya Terima kasih Fashion Dream Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk ide dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau Informasi menarik dan menegangkan Dari channel aku See you next video wak Bye Sampai jumpa